There'll be no sunlight if I do you baby There'll be no clear skies if I do you baby Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat kita aktifkan dulu kirsat ada angkat tangan ada naura arimbi tina ada baik sebelum kita memulai pelajaran bapak mau tanya dulu sebelumnya pernah belajar tentang Asmaul Husna apa belum sudah Asmaul Husna itu apa sih artinya yang keras suaranya lagi Asmaul Husna Asmaul Husna Asmaul Husna Asma Asma itu nama Husna baik Asmaul Husna itu nama-nama baik Asmaul Husna Asmaul Husna Asmaul Husna Asmaul Husna Kira-kira jumlahnya ada berapa ya 99 yang diketahui semuanya 99 nah sekarang mau tanya nama-nama baik Pak Rozi kira-kira Asmaul Husna yang pernah kalian dengar itu paling sering apa Arrohman Arrohman apa lagi Arrohim terus Al-Malik terus Al-Malik 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 maha merajaid sudah 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 ya weh cuma tiga itu nah pelajaran hari ini itu Asmaul Husna ada empat yang kita pelajari yaitu ada Al-Alim Al-Alim yaitu maha mengetahui nah jadi Allah itu maha mengetahui ya terus Asami Asami ini bisa dilihat di nomor dua eh Al-Fabir iya Al-Fabir Al-Fabir bisa dilihat di nomor dua yaitu Maha Waspada maha mengetahui yang tersembunyi yang kecil-kecil pun tahu lalu yang ketiga ada Asami apa Asami maha mendengar maha mendengar jadi meskipun kamu bisik-bisik apapun Allah tetap mendengar meskipun Allah eh meskipun kamu itu apa berbicara dalam hati atau berbicara sendiri dalam pikiran itu Allah mendengar itu Asami lalu yang keempat ada apa Al-Fabir Al-Fabir apa artinya maha melihat maha melihat jadi Allah itu meskipun ada barang yang paling kecil pun itu Allah tahu karena Allah maha melihat maha segala ya Allah baik eh sudah diketahui tadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah nama-nama Allah yang baik yang kita pelajari sekarang ada empat yaitu Al-Alim Al-Fabir Asami Al-Fabir Al-Fabir Sekarang coba bacakan siapa ya si Al-Fabir Al-Fabir coba dibaca Al-Alim coba dibaca Al-Alim artinya maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang baik pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas oleh uang dan waktu segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata lain pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala itu tanpa batas luar biasa bukan ada lebih yakin perhatikan perlimanya berikut ini Allah lah kunci-kunci semua yang gaif tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri dan dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut tidak ada sehelai daun pun yang bubur melainkan melainkan dia mengetahuinya pula dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan dan tulis dalam kitab yang nyata lauf manfaat suhat al-an'am jadi itu ya al-alim artinya maha mengetahui maha mengetahui jadi Allah itu mengetahui segala aktivitas semua makhluk hewan lalu tumbuhan manusia bakteri apapun itu semuanya diketahui semuanya al-imbi tidurnya ngorok itu tahu ya terus apa irsad tiba-tiba terjatuh ke sungai tahu Allah meskipun tidak ada orang yang melihat apa tadi al-alim maha mengetahui maha mengetahui ya Al-Quran juga sudah disebutkan Allah itu kunci-kunci semua yang gaib kunci-kunci itu maksudnya mengetahui semuanya tahu tentang pelajaran matematika pelajaran IP SMA pelajaran agama apalagi karena agama islam yang membuat Allah semuanya diketahui Allah meskipun apa hari kiamat itu itu tidak ada yang tahu yang tahu cuma Allah makanya Allah diberi nama Al-alim al-alim artinya apa malam al-alim coba dibalik coba ribi dibaca lagi yang itu yang perilaku yang dapat itu yang atas sebelahnya gambar perilaku yang dapat diwujudkan dalam menyakini sifat Allah al-alim adalah kita harus terus menerus mencari ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara belajar dan mengenungi kitaannya tetapi ingat penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai orang berlaku orang berlaku orang berlaku orang berlaku semakin berlaku semakin berlaku U there farm市âl semakin berlaku orang berlaku ber tripod Itu seperti Maha mengetahui ini Jadi manusia bisa Mengetahui apapun Dengan cara apa? Belajar Ini contohnya Perilaku yang dapat mewujudkan Dalam meyakini sifat Allah Al-Alim Adalah Terus menurut mencari Ilmu Terus menurut mencari Ilmu-ilmunya Allah Maksudnya bagaimana ya? Terus belajar Lalu apa lagi? Dengan cara belajar dan Merenungi Ciptaannya Merenungi ciptaannya itu maksudnya begini Ini Pohon Pohon ini asalnya Dari biji Biji terus dari mana ya? Nah itu Harus dicari tahu Kalau sudah ketemu Oh Jadi seperti ini Jadi kita mengetahui Seperti sifatnya Allah Al-Alim Maha mengetahui Ya Jadi kita tahu Asalnya pohon ini dari biji Biji dari ini Ini dari ini Terus Akhirnya kita tahu Seperti Allah Yang mengetahui Apa Asal usulnya Pohon ini Terus biji ini Terus Ya Lalu Meskipun kita mengetahui Semua ilmu Kita tidak boleh sombong Dan banyak Oh Aku ngerti iki Aku tahu ini Karena ini dari ini Dari ini Dari ini Terus kita sombong Hmm Sombongan ya Karena tahu Jadi tidak boleh seperti itu ya Ini diperumpangkan seperti Orang ilmu itu harus Tetap rendah hati Tetap rendah hati itu maksudnya Ya Apa ya Tidak Menampakkan dirinya Sombong Jadi kalau Kalau tahu Ya sudah Tahu aja Jangan di Terlalu diumpar-umpar Jangan di Apa Disombong-sombong Nah Orang berilmu itu Diibarkan seperti Pohon padi Nah Pohon padi itu Kan awalnya menjulang Ya Tegak gini Nah itu kalau Padinya itu kan Padinya kan aslinya beras ya Iya Nah beras itu Kan Ada di atasnya sini Kalau Semakin banyak berasnya itu Semakin rendah Kayak keberatan Keberatan beras Ya Jadi seperti itu Semakin banyak ilmunya Semakin rendah Semakin rendah hati maksudnya Ya Tidak tahu ya Al-alim ya Ya Apa Al-alim Maha Muta Wuih Sekarang kita berajak ke Nomor 2 Al-Khubir Yang Baca sekarang Yaitu Irsyad Yuk Coba dibaca Al-Khubir 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 artinya Al-Khubir artinya Yang salah Kasaran Ini menandakan Baru Allah Maha 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 Bada Allah dapat mengetahui Secara Betain Apa yang Dikerjakan maksudnya dalam Quran Surah At-Tawbah Yusul 9 Ayat 16 Allah subhanahu wa'ala berfirman Wallahu khabiru lima na'amani dan Allah maha ceriti terhadap apa yang kamu kerjakan Quran Surah At-Tawbah Yusul 9 Ayat 16 Al-Khobir apa tadi Al-Khobir maha waspada maha waspada bisa maha waspada maha waspada maha waspada apa maha teliti maha teliti maha teliti maha teliti atau maha maha waspada maha teliti maha teliti maha waspada maha waspada maksudnya bagaimana tadi kan Allah mengetahui ya Allah juga maha teliti maha waspada maksudnya segala sesuatu yang tersembunyi diketahui diketahui oleh Allah segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sempurna contohnya manusia diciptakan oleh Allah itu benar-benar benar-benar teliti manusia dikasih tangan untuk makan 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 apa lagi membaca apa lagi merabal merabal menulis apa lagi tersebut tersebut banyak ya terus dikasih mata untuk apa lihat terus apa lagi membaca membaca banyak lagi terus dikasih telinga untuk apa mendengar terus dikasih hidung untuk apa untuk menghirup udara juga ya kalau gak dikasih hidung ya Allah pakai mulut terus kalau pas makan gimana gak nafas bingung kan mati mati makanya Allah itu teliti teliti dikasih hidung terus dikasih mulut kalau sini mulutnya makan sininya menghirup jadi masih bisa berbarangan ya teliti Allah itu terus manusia dikasih kaki untuk apa jalan apa lagi lari terus apa lagi bersepeda terus teliti Allah itu terus apa lagi contohnya panis apa yang lain masuk manusia torek hewan saya ini pingwin pingwin itu ada bulunya apa enggak enggak ada 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 pingwin itu ada cuma tebal bulunya itu ya warna hitam putih itu warnanya itu bulunya karena kalau kalau ada bulunya ya warna kulit nanti warna merah buddha nanti kedinginan disana ya itu Allah teliti pingwin aja dikasih apa bulu bulunya kayak mantel untuk sebul biar 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 tahu ya apa manusia juga bisa teliti atau caranya bagaimana menulis coba dibaca lagi yang yang perilaku itu perilaku yang dapat dikejutkan bagi orang yang percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ospada adalah tidaklah kita harus ospada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan kita harus ospada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah di rumah maupun di tempat lainnya orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari kalau tidak maksudnya tidak jadi gini orang yang percaya bahwa Allah maha waspada al-khabir yaitu contohnya seperti ini aku ini datang ke sekolah datang ke sekolah itu ya harus belajar serius berarti waspada ya teliti kermat harus belajar kalau di sekolah kalau tidak belajar nanti aku bodoh kalau aku bodoh tidak bisa kerja kalau tidak bisa kerja nanti tidak dapat uang kalau tidak dapat uang tidak bisa makan kalau tidak makan sakit 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 dulu sakit dulu kalau saya sakit sakit itu jadi teritik kalau aku sekolah aku mau belajar berarti belajar terus selama sekolah itu ya tidak boleh main-main itu maksudnya dari Al-Khubir apa Al-Khubir mengatur ini atau waspada sudah tahu semua ya sekarang kita ke nomor tiga Asami siapa yang belum baca sekarang yang baca Asami yaitu Naura yuk Asami Asami artinya maha mendengar Allah subhanahu wa ta'ala mendengar semua suara apapun yang ada di dalam semesta ada di alam semesta ini pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbatas tidak ada satu pun suara yang lepas dari pandang pendengarannya meskipun suara meskipun suara itu sangat pelan hal ini sesuai dengan firmannya Allah Musami cuman alim dan Allah maha mendengar bagi maha mengetahui asami tadi apa Asami maha mendengar maha mendengar maha mendengar semua semuanya Allah dengar suaranya semut Allah dengar seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran di ceritanya Nabi siapa itu yang ada semutnya itu Nabi Sulaiman berhenti 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 ada pasukannya Nabi Sulaiman berhenti dulu takutnya kalian keinjak gitu katanya semua itu Nabi Sulaiman dikasih apa kehebatan mendengar seperti Allah berarti asami maha mendengar ya semua aja lagi dengar suara yang lagi manusia yang kecil aja dengar Allah itu suaranya bakteri bakteri paling kecil dari semua dengar bakteri itu makhluk hidup kata siapa makhluk mati hidup itu ya suaranya virus virus corona manusia juga bisa juga bisa mau mendengar contohnya kayak bu Siti bu Siti kalau tidur kalau dengar suara kecil aja dengar hebat ya seperti Allah asami maha mendengar jadi dengar suaranya kecil-kecil itu pas tidur tapi pas utik meskipun ada suara apa suara peri yang kecil gak dengar bener hebat kan masih belum mencerminan asami manusia manusia juga bisa nah mendengar itu dengerin suaranya lagu maherzen bisa ya contohnya bagaimana coba dibaca naura yang itu perilaku yang berlaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan bahkan yang masih ter tergesit di dalam hati pun didengar oleh Allah bahkan yang masih tergesit di dalam hati pun Allah mendengar seperti katanya Pak tadi ya meskipun kamu gak ngomong tapi hatimu ngomong atau pikirannya ngomong Allah dengar semuanya aku diam apa lihat orang makan terus diam Allah dengar terus tiba-tiba dikasih makanan enak mungkin matemun benar yang berarti ya Allah mendengar manusia juga bisa kok mendengarkan lagi terus mengatakan ucapan ini segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna jadi apa yang kita ucapkan ini harus yang baik agar yang didengar orang lain itu ya baik juga ya oke sekarang kita nomor empat nomor empat siapa yang belum binat saya yuk baca Al-Basir Al-Basir artinya Maha melihat Allah Maha melihat segala sesuatu walau lembut dan kecil Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipatau hal ini sesuai dengan firmannya Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan Al-Basir apa tadi Maha melihat Maha melihat melihat oh Maha melihat berarti Allah punya mata ya jadi gini Allah itu adalah apa ya bisa dibilang zat yang paling sempurna Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia contohnya Allah Maha mendengar berarti punya telinga oh enggak bukan begitu ya kita tidak tahu manusia itu tidak tahu tidak tahu Allah itu seperti apa yang penting kita yakin kalau Allah itu Tuhan Allah melihat berarti punya mata oh bukan begitu Allah hanya Allah yang tahu ya karena ada cerita Nabi Musa itu katanya ingin melihat Allah jadi mereka tidak tahu Nabi Musa semuanya Nabi tidak tahu Rasulullah dia masih apa ya masih belum tahu juga itu Rasulullah itu kekasihnya Allah masih masih belum tahu Allah bagaimana kan berjahat Nabi Musa Nabi Musa sama Allah disuruh ke bukit untuk bertemu dengan ku katanya Allah lalu pas Nabi Musa ke bukit padahal Allah itu cuma menampakkan sedikit cahayanya langsung bisa oh bukan kuat padahal Nabi Musa itu Nabi yang paling kuat jadi nggak bisa Allah itu disamakan dengan manusia jadi manusia itu kita hanya musuh senyip tak toko dokaru kita Al-Bazir apa tadi Maha Melihat Maha Melihat Allah Maha Melihat segala sesuatu yang kecil Allah Melihat apa yang kamu kerjakan meskipun sembunyi Allah Melihat kamu mandi meskipun ditutupi sampai rapat Ya Allah tetap melihat terus kamu itu lagi lagi ngapain ya lagi 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 makan lagi makan makan apa ya nggak tahu pokoknya makan itu Allah tahu karena Allah yang Maha Melihat kamu Allah apa ya sebelum sesuatu terjadi Allah sudah melihat sudah tahu dulu jadi kalau kamu sebentar lagi mau sekolah berarti Allah sudah tahu oh anak yang mau sekolah beneran sekolah kita oh oh pak sekolah anak ini gimana main-main Allah tahu ternyata main-main beneran begitu ya jadi manusia juga bisa jadi manusia itu apa ya hampir sempurna dari makhluk lain jadi manusia bisa meniru bagaimana yang Allah bisa hanya sejual contohnya perilaku yang mencerminkan Maha Melihat seperti apa coba dibaca perilakunya itu perilaku perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha Melihat adalah tidaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekiriling kita namun jangan lupa kita juga harus selalu introveksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah sungguh hal ini sangat indah untuk di amalkan sudah tahu ya Maha Melihat jadi contohnya Maha Melihat ini bisa dijadikan sebagai renungan contohnya seperti ini gunung ini besar terus matahari juga besar lalu aku ini seperti apa ya jadi Allah itu semuanya bisa dilihat mulai dari debu mulai dari bakteri terlihat karena Allah yang menyatakan ya meskipun yang yang paling besar yang paling apa yang paling besar seperti planet-planet bintang Allah yang diptakan gitu tapi itu semua harus apa ya harus direnungkan jadi apa ya kita harus introveksi diri kalau kita ini bukan apa-apa daripada yang lain ya gunung aja masih besar kayak gitu apalagi kita kita kecil gak ada apa-apanya dihamburkan sama gunung ya habis kita lagi semua ya seperti itu ya apa kasih tadi hama melihat oke sekarang kita ke hikmah beriman kepada Allah beriman kepada Allah ini maksudnya nyatakan asma'ul musnah tadi ya coba dibaca apa ya siapa yang mau baca yuk orang baca yang e yuk orang yang beringat tentu tentu merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena merasa dekat dia berusaha taat menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya sungguh bagi sungguh bagi bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini jadi orang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan antara lain sebagai berikut selalu mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala hal ini sesuai dengan firmannya sesungguhnya kami menolong Rasulullah kami Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi 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 hari kiamat Quran surat berapa itu? Quran surat Al-Mu'minin 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 surat 40 ayat ayat Okay ayat ayat 31 oke hikmah beriman beriman kepada Allah hikmah itu artinya pelajaran ya pelajaran terus beriman kepada Allah maksudnya kita itu yakin pada Allah bagaimana kita meyakin dengah dengan cara mengetahui asma ul profitable nah ya Lalu apa yang kita dapat dari beriman kepada Allah Dengan mengetahui Asma'ul Husna itu Yang pertama tadi Menyatakan pertolongan dari Allah Nah selalu menjadikan pertolongan dari Allah Karena kita yakin Allah Tuhanku Allah Tuhan kita Allah Tuhannya kama Islam Jadi kita yakin Pasti Allah akan menolong Nomor dua Siapa yang mau baca? Saya Yuk Hati menjadi tenang dan tidak gelisah Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram Surat ke-13 ayat 28 Hikmah beriman pada Allah yang kedua yaitu Hati menjadi tenang dan tidak gelisah Kok bisa tenang dan tidak gelisah Karena kita yakin Karena Allah itu ada Allah pasti tahu Allah pasti melihat Allah pasti mendengar Allah pasti semuanya sudah Terima kasih telah menolong Terima kasih telah menolong Tidak gelisah itu maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini Aduh aku gak kerja ini Aku gak kerja gak bisa oleh duit gak bisa makan Terus kita berpikir Oh ada Allah Aku pokoknya cukup berusaha Apakah yang aku kerjakan pasti oleh duit Pasti bisa makan Tidak gelisah Jadi hatinya itu tenang Terus tidak tergesah-gesah Tidak gelisah Pokoknya kita berusaha Kita yakin sama Allah Hati bisa tenang dan tidak Gelisah-gesah Sekarang nomor tiga Siapa yang mau baca? Ayo Yang nomor tiga Sepanjang masa hidupnya Tidak akan pernah merasa rugi Sebaliknya tanpa diberkali iman Sepanjang usianya dirikuti kerugian Sebagaimana firman Allah SWT Dengan yang bersama siapa yang berada di Kedisi Demi masa suhu manusia berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Serta saring menasihati untuk kebenaran dan saring menasihati untuk kesabaran Sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi Jadi, gimana maksudnya Pak Rosi? Tidak akan pernah merasa rugi Jadi, orang atau manusia yang beriman kepada Allah tidak akan merasa rugi Percaya pada Allah tidak akan merasa rugi Kok bisa? Jantunya, kita berusaha Setelah berusaha kita yakin, kita sholat, kita minta pada Allah dengan cara berdoa Ya, minta terserawis Tapi tetap berusaha ya Itu tetap akan mendapatkan hasil Meskipun tidak seperti yang kita inginkan Tapi tetap dapat hasil kan Ya, dapat uang, terus bisa mata Tidak rugi Karena Allah sudah mengabulkan doa kita Apa yang kita butuhkan pasti Allah beri Seperti tadi Ingin makan yang enak Ternyata tiba-tiba Allah Kasihkan makanan yang enak Lewat orang lain Seperti dalam surat Al-Aqsa ini Dikatakan Sungguh manusia tidak akan merasa rugi Kecuali orang-orang yang beriman Orang-orang yang yakin Dan mengajakkan kebaikan Kebajikan itu kebaikan ya Serta saling menasehati sesama manusia Yang menasehati yang baik-baik Yang menasehati yang buruk juga Menasehati untuk kebenaran Dan saling menasehati untuk kesadaran Jadi, kalau ada musibah Terus, apa saudaranya kena musibah Kita nasehati yang sabar Terus, dikasih uang Dikasih salu Dikasih makanan juga Karena kena musibah Yang kena musibah nanti stress ya Di nasehati Biar sabar Tetap beriman kepada Allah Ya, semuanya ya? Ya Baik Alhamdulillah materinya sudah selesai Kira-kira ada yang ditanyakan apa enggak? Sudah Sudah ngerti semua ya? Ya Baik Tepat tangan semua yuk Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Sehat Baik Sebelum kita Untuk hari kita Bajalah dulu Kita bajalah dulu ya Alfa Dihas Alhamdulillah Dibina syarikonir rojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Dibina syarikonir rojim Maliki yaumiddir Iyaka na'budu'a Iyaka nasta'il Indina syarikon mustahil Syarikon ladina'an amta'alayhim Ghoiril maghdubi'alayhim Ghoiril maghdubi'alayhim Walabbali'l Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax